Halo guys, welcome back to DAF Editing Tutorial Di kesempatan kali ini, gue bakal ngasih tau tutorial Gimana caranya kita mengatasi kamera HP yang tidak berfungsi Jadi, gimana caranya? Langsung aja kita masuk ke tutorialnya Di video ini, gue punya 3 cara yang bisa kalian praktekan Di cara pertama yang kalian lakukan adalah Kalian restart HP kalian atau mulai ulang dulu HP kalian Caranya gampang, kalian cukup tekan lama di bagian tombol power Hingga muncul seperti ini Ada kayak gini, pesawat, hening, daya mati, dan mulai ulang Kalian klik di bagian mulai ulang aja Nanti abis itu dia hidup, kita lanjut ke cara yang kedua Kalau masih nggak bisa Di cara kedua yang kalian lakukan adalah Kalian stop atau hapus data dari aplikasi kamera kalian ini Caranya kalian masuk ke setelan atau pengaturan Kemudian langsung aja kalian cari di bagian setelan aplikasi Nanti ada aplikasi terinstall, langsung aja kalian klik Kemudian disini kalian tunggu dia sampai masuk semua aplikasinya kelihatan Atau biar lebih cepat Kalian bisa klik di bagian cari di antara aplikasi Kalian klik Kemudian kalian cari aja namanya adalah kamera Langsung aja kalian klik Nanti disini kalian langsung aja kebawahin Dan bakal muncul yang namanya adalah Paksa henti dan hapus data Kalau punya kalian paksa hentinya bisa dipencet Kalian klik dulu paksa henti Baru kalian klik hapus data Tapi kalau kalian nggak bisa dipencet Yang paksa berhenti Kalian langsung aja klik di bagian hapus data Kemudian kalian klik hapus semua data yang paling atas ini Dan setelah cara kedua Kalau masih nggak bisa Bener-bener nggak bisa Kalian bisa lanjut ke cara yang ketiga Di cara ketiga yang bakal kita lakukan adalah Factory reset Caranya kalian cukup keluar dari sini Kemudian kalian cari aja di bagian setelan tambahan Dan disini langsung aja kalian kebawahin Ke bagian yang namanya adalah Cadangkan dan setel ulang Langsung aja kalian klik Kalian kebawahin Nanti bakal muncul kembalikan ke setelan pabrik Langsung aja kalian klik Kemudian disini kalian langsung aja klik di bagian Setel ulang telepon Tapi disini gue mau ngasih tau Kalau kalian ngelakuin cara ini Bakal hilang data Akun Kontak Foto Dan aplikasi di hp kalian Jadi bakal kembali Kayak kalian baru beli hp ini Dan kalau kalian nggak mau kehilangan semua itu Kalian backup dulu data-data Yang menurut kalian nggak mau Kalian kehilangan itu Dan setelah udah kalian yakin Langsung aja kalian klik Setel ulang telepon Kemudian kalian masukkan Sandi dari akun kalian Dan kemudian langsung aja Kalian klik ok Kalau kalian masih bingung Caranya factory reset Nanti kalian bisa komen Di bawah sebanyak-banyaknya Untuk gue buatin video Tentang factory reset khusus Dan itu lebih mudah Daripada cara ini Jadi kayak gitu aja caranya Untuk mengatasi Kamera kita Yang tidak bisa Berfungsi Jangan lupa untuk kalian klik like Comment Kalau kalian ada kritik Atau saran Buat video apalagi Kalian bisa komen Di bawah video ini Dan kalau subscribe Itu terserah kalian Tapi Kalian jangan lupa Untuk share video ini Ke teman-teman kalian Dan kalian juga bisa follow Instagram saya Yaitu At Dava Perimananda Di Instagram Jangan lupa untuk kalian follow Dan kalian like Dan Segini aja video dari saya Saya Dava Perimananda Seperti biasa Good Bye Sampai jumpa di video selanjutnya